Intro Menceritakan kenapa senang kumpul begini ya Itu kira-kira 8-10 tahun yang lalu Jalan-jalan di Singapura Orang jual uang-uang kuno ini Keliatannya jelek tapi harganya bisa mahal Yang di Singapura bisa sampai 1 miliar Terus saya pertama kali dikasih uang seperti ini modelnya Ini uang heritage kita Saya langsung melihat bahwa uang ini gambarnya sangat bagus hidup Dan harganya 10 tahun yang lalu sangat murah Padahal ini gambarnya bagus sekali Akhirnya mulai dari itu saya mulai tertarik Terus terang ini dulu beli cuma murah sekali Tidak sampai 50 juta Sekarang harganya bisa sampai ratusan pemiliaran Untuk yang utuh begini Kenapa? Karena yang melukisnya ini adalah Lion Sase Itu sama satu kelas dengan Pantgo Pelukis terkenal Pelukis Pantgo lukisannya aja bisa harga triliunan Dan dia walaupun Indonesia dijajah oleh Belanda Tapi kebudayaan Indonesia dipakai Beda kalau negara-negara lain Inggris gambarnya adalah gambar ratu Sedangkan Indonesia kebudayaan Makanya sampai sekarang Uang-uang Indonesia yang bertema kebudayaan Sangat bagus untuk di koleksi Karena di dunia enggak ada dua nyawa yang mana ada di dunia selain di Indonesia Nah sejak itulah saya mulai koleksi-koleksi Itu pertamanya karena bagusnya Yang kedua Kita juga harus menyelamatkan Uang kita ini Banyak dibawa oleh Belanda Ke negerinya Karena uangnya bagusnya Dan uang ini kan memang dicetak oleh Belanda The Javas Bank Dicetak oleh Belanda Orang Belanda yang ngerti Di bawah ke Belanda Sehingga waktu pertama-pertama kali Saya untuk mengkoleksi ini Saya banyak beli dari Belanda Jadi di bawah pulang Belanda Jadi seperti ada rasa nasionalismenya sedikit Uang barang kita kok di bawah orang-orang Belanda Di bawah pulang Indonesia Nah sejak itu saya mulai kumpul sedikit-sedikit Seperti yang saya bisa lihat ini Ini adalah uang Belanda dari tahun 1800 1890 Terus dan uang Belanda ini sangat bagus Sangat susah untuk dipalsukan Kalau saya yang namanya ini Sampai sekarang Nggak ada yang bisa masukkan Belanda Uang Indonesia mungkin sangat bisa dipalsukan Uang Belanda ini ya Karakteristiknya dia bikin mungkin dari merang Jadi kalau ini gambarnya udah jelek Biasa uang lama itu dicuci Tapi kalau mereka cuci Ini langsung mekar Dan kalau uangnya ditegur Tetap seumur-umur akan ada bekasnya Jadi nggak mungkin bisa dipalsukan Dijadikan bagus Namanya juga Belanda Belanda kan tahu ya Bagaimana teknologinya Nah mulai saya ngumpulin uang-uang Terus ngumpulin Sampai lah akhirnya sedikit banyak Nah ini yang tadi seri yang 1800 Berarti sudah 100 tahun lebih ya Ini mulai seri kun Nah seri kun ini Yang termahal adalah seri kun 300 Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada waktu itu jaman perang Sedang dicetak di Belanda Uangnya kan dicetak di Belanda Dibawa ke Indonesia Waktu dibawa ke Indonesia Terjadi perang Kemungkinan kapalnya disabotase Atau mungkin banyak yang tenggelam Jadi uangnya nggak ada Sehingga uang yang seri 300 kun ini Mungkin di Indonesia mungkin yang paling langka Harganya kemarin baru Berapa hari yang lalu terjadi Pada tahun ini sekarang kan Oktober 2019 Baru berapa hari yang lalu Tanggal 6 Oktober 2019 Lelang uang kuno Uang kun 300 Laku dengan harga 660 juta satu lembar Tapi itu bukan harga yang termahal Ini saya kasih contohnya Uang utuhnya nggak ada Uangnya setengah Bagaimana gini Ini modelnya Kenapa mahal begitu? Karena warnanya sangat bagus Warna ungu Dan ini yang tadi saya ceritakan Langka sekali Tapi yang termahal tetap uang yang gini Ini bisa sampai Berapa miliar satu lembar Harganya Kalau utuh bagus Saya mulai koleksi begini Pertama memang untuk menyelamatkan Sejarah Indonesia Yang kedua Kalau yang baru-baru main Ini bisa menjadi bahan investasi Semua barang-barang yang tidak bisa diproduksi lagi Harganya pasti naik Jadi hukum supply and demand Sekarang misalnya barangnya ada 30 Tapi yang minat dua Harganya bisa turun ya Karena berlebih Tapi nanti Yang minat sekarang numismatik ini Menjadi 10 orang 100 orang Menjadi 1000 orang Bayangin kalau 1000 orang Barang yang diperebutkan Cuma ada 30 lembar Harganya kan harga Makanya itu Untuk investasi yang sangat bagus Ini uang kertas Uang kertas Uang kertasnya Yang kalau saya mengusulkan Mulailah simpan Yang gambar-gambar kebudayaan Indonesia Kalau kebudayaan Indonesia Seperti ini seri-seri wayang Seri-seri Dan ini pecahannya lengkap 5 10 25 Dan itu nanti ada saya lihatkan Serinya sampai 1000 golden Ini seri Uang kertas Saya juga mengumpulkan koleksi Uang Setiap uang Kalau kita lihatkan ada tanah tangannya Kalau kita melihat sesuatu uang Uang ini pasti digambar Oleh seseorang Ini orangnya Sekarang ini Pak Mujirun masih hidup Pak Sudar Dino masih hidup Uang ini Dia gambar berupa titik dan garis Bisa dilihatin Titik dan garis Semua uang ini Karena untuk susah dipalsukan Titik garis Titik garis Lihat ya Detail kan lihat itu Nah saya minta dirukis juga Dan Uang ini adalah Sesuatu sejarah Bangsa Indonesia Makanya Saya mengkoleksi Uang-uang Indonesia Khusus uang Indonesia Tadi uang Belanda Sekarang uang Indonesia Khusus saya koleksi Dan saya minta Tanda tangan Oleh orang yang Menandatanganin uang ini Uang ini kan selalu Ditandatanganin oleh Gubernur Uang Indonesia Atau sekarang Menteri Menteri Keuangan Dan semua uang Indonesia Saya sudah mintakan Tanda tangannya Oleh Yang menandatangan Ini semua gubernur Gubernur Bank Indonesia Yang pernah ada 29 gubernur Yang ada Saya minta Tanda tangannya semua Ini contohnya Uangnya Ini tanda tangan Dicetak Ini tanda tangan Aslinya Pak Rama Saleh Ditandatangan Ditandatangan oleh Tanda tangan orang Yang sendiri Asli Ya ini Pak Arifin Sregar Dengan Pak Suyitno Menandatangan uangnya Ditandatangan ulang Uangnya itu Satu-satu Ditandatangan Semuanya saya punya Semua uang Penandatangan aslinya Menandatanganin Di atas uangnya Dan untuk membuktikan Bahwa saya memang Aslinya Saya berfoto Dengan penandatangan uang itu Sedang tanda tangan pun Saya foto juga Gubernurnya sedang tanda tangan Dimintahin tanda tangan Ada foto Sesudah itu Fotonya saya minta Tanda tangannya Dengan Bapak Arifin Sregar Sedang menandatangan uangnya Dan bukan Uang Indonesia saja Uang Amerika pun Saya minta tanda tangannya Kalau lihat nih Uang Amerika Saya minta Saya minta Tolong ditandatanganin uangnya Dikirim Jadi uangnya itu Ditandatangan oleh Gubernur Bank Sentralnya Semuanya Dan ini gratis Dikirim aja ke Amerika Minta tanda tangan Nanti dia balikin Minta aja Dan saya dapat tanda tangan Presiden Clinton Tanda tangan Pak Budiono Wakil Ada asli Ini Tanda tangan Ini uang Indonesia Yang dibikin oleh The Javas Bank Uang Indonesia Tapi di jaman Belanda Waktu jajahan Belanda Belanda menjajah Indonesia Tapi membuat kebudayaan Indonesia Dengan gambar-gambar wayang Yang sangat bagus Ini contoh yang tadi Ini Gambar wayang seribu Ada juga Wayang 200 dan 500 Tapi gak ada disini Yang seri 100 gulden 50 gulden 5 10 25 Ini kalau seribu gulden ini Taksirannya Pada waktu itu Berbandinginnya begini Pegawai negerinya dibayar Sekitar 2,5 gulden Sampai 3,5 gulden Jadi kalau kita bicara 2,5 gulden sekarang ini Sekarang UMR 3,5 juta Berarti ini 40 kalinya Jadi satu pecahan ini Jaman dulu Ini sekiranya Pecahan 100 juta Jaman dulu Bisa bayangin Uang ini sangat langka Orang yang punya ini Dulu pasti sangat kaya Karena punya satu lembar Pecahan 100 juta Sama dengan sekarang pecahan terbesar adalah Singapura Dollar 10.000 10.000 Singapura Dollar itu Harganya sekarang 100 juta ya Ya 100 juta Satu lembar Jadi ini Equivalentnya Kira-kira Nah kita bisa bayangin Tahun 38 Harganya 100 juta Disimpan selama Berapa? Sudah 80-90 tahun Harganya bisa berapa ratus Juta Setelah Nah ini seri wayang Seri Indonesia yang sangat indah Mungkin di dunia juga Termasuk indah Serinya Kebudayaan Indonesia Mungkin kalau Orang Jawa Lebih mendalami Dan semuanya ada ceritanya Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa cerita Ini saya bicara koin Koin Indonesia Seperti biasanya Uangnya pun terjadi Ada uang rupiah Dan uang koin Uang koin jaman POC Kalau itu Uang kertas adalah Sampai 1.900 ke atas Tapi 1.600 1.700an 1.800 Uangnya adalah Berbentuk uang poin Uang POC Dan ini saya mulai koleksi Terutama untuk Menyelamatkan barang ini Karena barang ini Banyak berada di luar negeri Terutama di Belanda Kita bangsa Indonesia Harus menyelamatkan Ini barang kita Barang Indonesia Jadi Untuk itulah Saya merasa terpanggil Untuk mulai Memkoleksi Dan Terus terang Namanya Orang Belanda Yang sudah bawa ke sana Dia sudah menyimpan 2 tahun Untuk kita membeli balik Harganya mungkin Sudah ratusan kali Daripada yang dia beli Seperti contoh ini Ini adalah Koin 3G Ini Untuk di Indonesia Paling murah Paling murah Mungkin 50-70 juta Satu buahannya Dan Kita beli juga Karena Masa Barang kita Diambil oleh Belanda Jadi kita simpan Dan banyak Koin-koin Yang Jaman Belanda Ada Simpan Dan kalau kita Melihat detailnya Satu-satu adalah Sejarah Kenapa Begini Misalnya Koin VOC Dan Ada Koin Jawa Rupiah Itu tulisannya Tulisan Jawa Kuno Jadi Uang yang kita ini Bukan sembarangan Tetap ada Sejarah Bangsa Indonesia Ada di dalam sini Sejarah Sumatera Terus Dia ada juga Gambar Gambar-gambar Kebudayaan Indonesia Banyak Yang masuk Kalau bisa Mungkin Tersorot Atau apa Tapi ini Terlalu gelap Ini Koin-koin Ini tulisan Java Kalau bisa dilihat Ini tulisan Tuh Koin Sumatera Jadi Belanda Walaupun menjajah Indonesia Cuman Koin dan uangnya Tetap ada Kebudayaan-kebudaya Indonesia Dimasukkan Itu yang Bagusnya Dari Belanda Untuk Orang-orang Yang baru Mulai koleksi Koleksi Koin ini Bagusnya Dia awet Kalau uang kertas Susah Disimpannya Harus hati-hati Kalau koin Ya memang Tetap harus hati-hati Karena kalau jatuh Beda Kan sudah rusak Tapi lebih mudah Tidak rusak Kalau kertas Ditaruh di biasa Gini Bisa kena cuaca Kuning-kuning Kalau ini Ya aman Ini koleksi Koin Hari ini Hari ini kan Tanggal 9 Oktober 2019 Saya sebenarnya Koleksi koin ini Baru juga 6 bulan Tapi koleksi Koin ini Saya lihat Lebih bagus Dan lebih menjanjikan Daripada Uang kertas rupiah Karena apa Uang kertas rupiah Sudah mulai langkah Uang koin ini Masih banyak Jadi untuk orang Yang mau mengkoleksi Boleh koleksi Koin ini Koin Di Indonesia Sangat murah Dibandingin luar Dengi Uang koin Indonesia Sangat-sangat murah Bukan satu kali sangat Dua kali sangat-sangat Dibanding koin dari Amerika Itu harganya Sudah miliaran-miliaran Di Indonesia Cuma harganya Ada yang masih 10 ribu 20 ribu 100 ribu Ada yang sejuta Jadi Sesuai dengan isi kantong Kalau kita punya Uang misalnya 100 ribu Beli koin yang 10 buah Yang 10 ribu Mungkin dalam Berapa tahun Mungkin harganya Bisa jadi 1 juta 1 butik Investasi yang bagus Selain senang ya Tapi kalau Sebagai investasi Boleh Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati